Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali menarik perhatian publik. Ibtur Rudiana yang menghilang sejak Peggy menangkan pra-peradilan berani buka suara. Lewat kuasa hukumnya, Rudiana membantah lari dari kasus Vina. Ya, para kuasa hukum Ibtur Rudiana berkumpul di Jakarta, mengeluarkan pernyataan pers terkait posisi Rudiana dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, membantah kliennya kabur dari kasus Vina. Menurut tim kuasa hukum, Rudiana adalah seorang anggota polisi aktif, tidak lari-larian. Jikapun lari berarti disersi. Para kuasa hukum dari DPP Perhaki mengaku mendapat kuasa untuk membela Rudiana yang juga ayah Eki. Dede dan Eki itu menyampaikan kepada Ibtur Rudiana bahwasannya, dia melihat peristiwa takut itu, yang sepeda motor itu dikejar, yang ini sepeda motor itu dikejar, dilempar dan dikejar oleh para pepunyanya. Oke, setelah kelaku ini yang lapang ini dia mandirkan, dibawa ke Oresta Cireboa, disitu digalik oleh Satreskrip Oresta Cireboa, sehingga mereka menyampaikan, antara lain namanya ini, 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 disebutlah sehingga setelah seorang. Yang pertama ya, Pak Budiana itu hanya menanyakan kepada Jaya dan Sudirman, dan pengembangan itu adalah pilih kepada Satreskrip Oresta Cireboa. Jadi, kenapa beliau tahu namanya itu? Ya, karena dari terpilihan sendiri yang menyampaikan nama-nama itu, sehingga ditualkanlah di dalam BAP, seperti itu. Nah, terkait dengan proses hukumnya tersebut, itu dilimpahkan ke Polda Jawabar untuk diuji lagi dan didalami. Dan setelah diuji dan didalami, dilimpahkanlah kejaksaan. Kejaksaan juga telah melakukan penelitian berkas perkara, memastikan bahwasannya perkara tersebut telah sesuai dengan keterkuat hukum. Dan diuji lagi di pengadilan, dari tingkat pertama, tingkat banding. Sementara itu, kubu tujuh terpidana kasus Eki dan Vina yang diwakili peradi membongkar rekayasa proses penyelidikan kasus Vina Eki hingga berakhir di pengadilan. Kuasa hukum tujuh terpidana yang dipimpin Oto Hasibuan menghadirkan saksi kunci Dede, yang mengaku dipaksa bersaksi di pengadilan untuk menjebloskan para terpidana ke penjara. Terus terangkatnya kalau ada wartawan, media masa, televisi, yang mau dengan sepuluh hati, mengikuti dan membuka kasus ini, ini enggak terbongkar. Jasa bu, luar biasa. Jasa para media, televisi, bahan Instagram, siapapun, Bensos, Niti Zen, di Indonesia ini, saya atas nama peradi, cinta pahak Indonesia, cinta pahak keadilan, berterima kasih, saya bersama-sama. Ini belum betul-betul sederhana, tapi dengan adanya terangkan Dede, Dede ini, dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.